Dalam mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri Pringsewi melaksanakan sosialisasi penyeluhan hukum dan penerangan hukum yang berlangsung di Balai Pekon Margodadi, Kamis 29 September 2022. Program Jaksa Garda Depan Kejari Pringsewi yang dihadiri camat Ambarawa, diikuti puluhan aparatur kepala Pekon, sekretaris Pekon, dan bendahara Pekon sekecamatan Ambarawa. Kasih Intelijen Kejari Pringsewi, Median Suwardi mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasi program Jaksa Jaga Desa yang digagas oleh Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian Desa sejak tahun 2015 lalu, dengan memberikan materi penyeluhan hukum sebagai salah satu peningkatan kapasitas kepada para ela para atur Pekon, supaya ke depannya mereka taat dalam penggunaan dana desa sesuai dengan aturannya, sehingga mereka bisa terhindar dalam masalah hukum. Hari ini kini terjadi di Jaksa Negeri Pekon, sehingga antara Pekon, bendahara Pekon, kejualannya adalah untuk mensosialisasi program Jaksa Jaga Desa yang digagas oleh Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian Desa sejak tahun 2019, artinya ke depan harapan kita ini dengan memberikan materi tadi ke depan sebagai juga peningkatan kapasitas pilih bagi untuk menyatakan kapasitas pokok Sementara itu, salah satu peserta Kepala Pekon Ambarawa Barat Suranto menyambut baik dengan dilaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum yang dilaksanakan Kejari Pringsewu Ini acara bagus, khusus sebagai Kepala Pekon yang masih baru butuh masukan dan saran cara penganggaran dana desa sesuai aturan Sehingga, sebagai Kepala Pekon baru, nantinya tidak salah dan terjerat hukum dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan dana desa Secara acara sosialisasi penyuluhan dana desa ini merupakan acara yang memang sangat bagus khususnya saya setelah pedagi saya merupakan Kepala Pekon baru yang memang masih butuh masukan dari segala ini yang mana kaitannya dengan cara penganggaran dana desa sehingga saya nantinya dalam Kepala Pekon baru tidak salah melakukan suatu kebijakan yang kaitannya penggunaan anggaran juga disini banyak sekali manfaatnya sehingga dari tadi disampaikan oleh jaksa kita sudah diberi warnin serta bagaimana kita sehingga tidak sampai terjerat hukum karena kesalahan kebijakan jadi dengan adanya jaksa jaga desa ini ya mudah-mudahan ke depan semua Pekon yang ada di Kecamatan Ambarawa khususnya bisa lebih baik di yang akan datang dari Pringsewu, Mulyono, Seberi TV, melaporkan